pendidikan dokternya jadi apa sih pendidikan dokternya otomatis saya hanya bisa sharing apa yang saya alami yaitu di Alto University Mari kita lihat ada ada empat topik sebenarnya yang saya pengen besarkan dan saya pengen ini singkat saja yaitu satu apa sebenarnya S3 itu di Finlandia dan kedua adalah bagaimana cara mendapatkan admission atau letter of acceptance dari universitasnya ketika adalah menjalani S3 dan keempat adalah sisi lain dari S3 jadi apa sih S3 di Finlandia itu S3 di Finlandia itu bukan bukan studi seperti yang apa teman-teman bayangkan ya masuk kelas dengerin dosen terus kemudian ikut ujian dan dapat nilai jadi S3 di Finlandia itu adalah pekerjaan sebuah pekerjaan sebagai peneliti di sebuah institusi dan difasilitasi oleh universitas atau lembaga pendidikan tinggi jadi teman-teman bisa menjadi peneliti langsung di universitasnya atau di institusi misalkan sebuah perusahaan tapi yang tetap yang mempunyai hak untuk menerbitkan diploma S3 itu adalah lembaga pendidikan tinggi atau universitas jadi ada semacam keringanan fleksibilitas teman-teman bisa full-time di universitas ataupun Mbak Linda misalkan kalau pengen S3 juga di dunia kerjanya itu bisa dibikin publikasi dan kemudian mendapatkan rights atau hak untuk diploma S3 itu bisa sekali tapi diploma tetap dikeluarkan oleh universitas pekerjaan seorang mahasiswa S3 itu apa sih kan tadi S3 saya bilang adalah pekerjaan pekerjaan pertama adalah meneliti S3 itu pekerjaan pertama adalah meneliti bukan kuliah jadi meneliti terus kemudian mempublikasikan hasil penelitian terus mencari dana penelitian ini pentingnya mencari dana penelitian jadi kalau teman-teman misalkan keterima S3 di Finlandia itu jangan dibayangkan kalau diterima S3 di Finlandia itu berarti akan selesai S3 nya di Finlandia jadi diterima itu hanya memperoleh hak untuk memulai S3 selama menjalani S3 itu yang paling penting adalah dana penelitian atau funding dan dana penelitian ini bisa didapatkan melalui scholarship melalui grant ataupun proyek dengan industri-industri dan terakhir adalah mengajar mengajar ini kalau di Universitas saya di Alto itu alokasinya harus 5% dari total jam kerja jadi setiap minggu saya harus mengajar 5% dari jumlah jam kerja yang saya sepakati dalam kontrak dengan Alto saya pada tahun pertama saya menjadi asisten di lab jadi itu juga dianggap sebagai mengajar setelah tahun pertama tahun kedua ketiga dan empat saya beberapa kali di dipercaya untuk mengambil dari kelas jadi mengajar di depan kelas untuk untuk master master kelas dan kemudian beberapa kali saya mengambil exchange student jadi setelah masamer itu ada exchange student dari dari Perancis saya pernah ada satu exchange student dari dari Turki itu itu juga dihitung sebagai pengajaran atau dalam dalam jam kerja hasil akhir S3 itu adalah disertasi disertasi itu ada beberapa bentuk disini yang saya tahu ada dua kalau di Universitas saya yaitu satu adalah monograf monograf ini adalah sebuah hasil penelitian yang yang ditulis menjadi satu buku dan itu tidak harus diterbitkan jadi itu hanya dilaporkan ke Universitas dan kita akan diuji atas monograf itu apakah kita betul-betul yang mengerjakan itu apakah kita betul-betul memahami dan mengerjakannya dengan benar itu adalah monograf monograf ini kelemahannya kalau misalkan waktu kita defense atau sidang S3 dan kita gagal membuktikan metode yang kita gunakan adalah baik ataupun gagal membuktikan kalau kita mengerti itu kita akan gagal S3 yang bentuk lainnya adalah kompendium kompendium ini merupakan disertasi yang merupakan bendelan atau kumpulan dari publikasi ilmiah publikasi ilmiah diperlukan dalam sebuah disertasi yang sifatnya kompendium itu adalah minimal empat publikasi empat publikasi di jurnal kenasional dan tadi saya bilang saya sudah menerbitkan 10 publikasi loh kenapa kok Mas Arief kok enggak 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 lulus-lulus enggak defense defense jadi empat publikasi yang menjadi kompendium ini mereka harus memiliki keterkaitan 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 antara satu dan lainnya dan membentuk story jadi banyak waktu kita melakukan penelitian kita itu dituntut oleh sebuah proyek mengerjakan sesuatu yang story-nya itu agak keluar dari dari topik disertasi kita itu tidak bisa dihindari karena mereka yang menyediakan dana dan lain sebagainya hal-hal seperti itu bisa terjadi terus selain publikasi apa sih S3 ini bisa juga rekan-rekan melahirkan patent karena sifatnya adalah meneliti sesuatu yang baru hak keuntungan patent di alto itu dibagi menjadi tiga yaitu adalah autor atau kita sendiri itu 40 persen departemen tempat kita bekerja 40 persen dan universitas 20 persen kalau autor sama departemen ini dapat bagian saya pikir masuk akal ya maksudnya kita yang kerja terus departemen ini profesor kita ya bantu-bantu ini kenapa ke universitas dapat 20 persen kalau di alto semua biaya pengurusan patent dari lawyer dari pengacara sampai sampai ke apa namanya tuh kalau di ini saya lupa istilahnya hukumnya tuh itu akan di cover oleh universitas dan itu itulah kenapa universitas berhak 20 persen ada beberapa patent di alto itu yang dibeli oleh perusahaan itu sampai 1 juta euro atau sampai lebih karena mempunyai nilai ekonomi itu kita bisa dapat 40 persen dari transaksi patent itu terus sebagaimana sebuah pekerjaan selama S3 ini sebenarnya masih pun jaraknya pendek ya hanya 4 tahun 5 tahun itu sebenarnya ada sebuah mini karir ada sebuah jenjang karir yang mini yang sangat kecil disitu itu ditentukan oleh performance dalam artian berapa banyak publikasi dan masa kerja jadi kalau rekan-rekan sudah memulai S3 disini gaji tahun kedua itu akan berbeda dengan gaji tahun pertama ada penyesuaian disitu karena masa kerja atau kalau dalam tahun pertama teman-teman bisa publish artikel 23 artikel itu tahun kedua beda lagi lebih besar lagi jadi seperti itu karir-karirnya cuma S3 ini adalah sebuah pekerjaan yang kalau kita bagus sekali mengerjakannya kita akan segera kehilangan pekerjaan itu karena karena S3 ini kalau kita cepat mengerjakannya otomatis akan cepat selesai dan range penghasilan seorang mahasiswa S3 di Finland ya di Alto ya itu dari 2.300 euro waktu awal memulai jadi awal memulai teman-teman fresh dari Indonesia kita cepat kesini itu gajinya 2300 euro terus untuk top top salari S3 nya itu adalah 3100 euro per bulan jadi seperti itu di itu itu gross ya belum dipotong pajak belum dipotong iuran sosial dan lain sebagainya selain dari gaji itu ada banyak peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan yaitu bisa didapat dari grant atau scholarship misalkan teman-teman oh saya ada conference di Jerman ini saya mau mengajukan grant untuk conference itu biaya conference flight ticket dan hotelnya mungkin sampai 3.000 tapi teman-teman bisa dapat grant sampai 5.000 juga karena seperti itu 2.000 nya itu seperti kayak pocket money kayak uang saku selama conference itu jadi semakin banyak conference semakin banyak publikasi itu akan semakin banyak benefit yang bisa didapatkan itu salah satu untuk memotivasi orang untuk perform ketika S3 ini terus next bagaimana cara mendapatkan admission itu gampang syaratnya cuma satu itu sudah selesai menembuh S2 sudah itu aja kalau sudah selesai S2 ya sudah daftar S3 Wah Mas Arief gimana TOEFL dan lain sebagainya dan sebagainya saya ada beberapa pengalaman ya menarik ya saya punya rekan yang dari Cina itu yang cao itu cao peng itu waktu datang ke sini S3 nya eh sorry bahasa Inggrisnya nggak gitu bagus tidak begitu bagus karena saudara saudara saudari kita dari Jepang atau Cina itu kan memang ya like mereka yang kuat jadi mereka susah untuk belajar bahasa Inggris ya itu Profesor saya it's okay kamu ambil aja kursus bahasa Inggris selama kuliah terus dia sudah dia dia ambil kursus bahasa Inggris selama kuliah dan dan akhirnya dia setelah sekarang ini dia sudah lulus dan sudah kembali ke Cina itu bahasa Inggrisnya sudah lumayan bisa bisa dimengerti ketika defense itu dia udah lancar terus yang kedua adalah ini yang sangat penting sebenarnya sudah lulus Master itu kan sudah kemiscayaan ya kalau mau S3 ya S2 nya selesai dulu dong yang kedua adalah proposal penelitian jadi mendapatkan topik penelitian ataupun proposal itu penting dan itu teman-teman tulis sebelum mendaftar ke sini mendaftar S3 jadi mau meneliti apa itu ditulis dulu proposal ini bisa berupa bisa menjadi hanya persyaratan administrasi tapi juga bisa menjadi real thing yang akan teman-teman kesehatan di sini maksudnya kalau ini bisa jadi proposal hanya sebagai administrasi karena Profesor kita pengen lihat oh anak ini bisa tahu apa yang mau dilakukan tentang hidrometalurgi tapi Profesor nggak punya funding untuk mengerjakan hal itu akhirnya bisa saja bisa saja teman-teman dioper ke proyek lain yang sedang aktif di grup riset dia dan menggunakan dana yang dari proyek itu untuk sebuah topik baru tapi masih ada keterkaitan dengan keahlian rekan-rekan yang dituangkan dalam proposal itu yang ketiga adalah memenuhi syarat bahasa ini tidak terlalu tidak terlalu strik ya saya pikir saya dulu datang ke sini awal-awal LPDP saya masih ingat betul tes syarat bahasa Inggris di LPDP itu jauh lebih tinggi daripada syarat bahasa Inggris di auto jadi enggak usah takut masalah bahasa tapi tetap harus berusaha ya opsional ini adalah memiliki funding karena tadi S3 itu seperti kayak apa ya kayak surat selamat datang itu diterima S3 itu kayak selamat datang ke Finland udah mengenai kelanjutan S3 kan teman-teman harus berusaha funding itu tiap tahun aplikasi funding tiap tahun aplikasi funding kalau teman-teman punya funding di awal yang meng-cover sekian tahun seperti LPDP meng-cover selama empat tahun itu sangat membantu tidak tidak terlalu deg-degan setiap tahun harus waduh tahun depan siapa yang gaji saya ya tahun depan siapa yang gaji saya itu akan akan berkurang disitu jadi memiliki funding ini penting tapi saya tulis disitu opsional terus yang terakhir adalah application period ini penting application period itu setahun ada dua kali setahun dua kali yaitu kalau di auto bulan Maret sama bulan September jadi ya Maret sama September sekarang kayaknya lagi buka itu sekarang kayaknya lagi buka dan pendaftaran doktoral degree memang hanya bisa dilakukan di application period ini jadi tidak tidak bisa dilakukan sepanjang tahun ya terus application period ini hanya pendaftarannya tapi begitu teman-teman diterima mau ke finalnya kapan itu gampang terserah mau musim dingin mau musim panas mau musim ini terserah tidak ada syaratnya harus segera memulai resetnya hanya saja clock is ticking kan fundingnya tetap berjalan terus teman-teman harus segera memulai ya kalau segera mungkin ya lebih baik terus menjalani S3 menjalani S3 begitu sampai ke sini yang pertama dilakukan adalah mendiskusikan kembali dengan Profesor are you serious mau lanjutin ini Profesor gitu atau punya saran yang lebih baik gitu itu harus harus ada semacam agreement dan agreement itu harus dituangkan dalam study plan study plan teman-teman jadi dan itu didana tangani kedua orang yaitu kita sama Profesor kita jadi tidak bisa agreementnya itu hanya grup alisan itu tidak bisa terus memenuhi penelitian segera mungkin meski menunda rencana memenuhi kredit ya untuk S3 ini di auto University itu masih ada SKS sayangnya jadi ada SKS itu atau kredit itu ada 40 kredit yang harus dipenuhi pemenuhan kredit itu tidak mutlak harus melalui kuliah pemenuhan kredit itu bisa dilakukan dengan book exam misalkan misalkan teman-teman Profesor saya mau membaca buku karangan Shakespeare ini nanti kalau di sastra nanti saya buku exam dari ini aja itu kalau Profesor setuju bisa terus gimana kuantifikasi dari buku exam ini ke kredit itu setiap 21 jam waktu yang kita habiskan itu kita dapat satu kredit jadi untuk membaca sebuah buku misalkan kita bilang Profesor saya baca buku ini butuh 210 jam atau sekitar berapa hari kuliah setara dengan berapa hari kuliah saya bisa dapat 10 kredit nggak ya bisa jadi asal-asal ada negosiasi disitu bisa saya waktu awal-awal sebelum sebelum anak ketiga saya lahir disini itu saya banyak kuliah saya banyak kuliah karena saya penasaran ya kuliah di luar negeri itu gimana sih terus S3 kok nggak harus kuliah waduh sayang banget gitu akhirnya saya banyak ambil SKS seperti how to create your business communication leadership kuliah-kuliah yang umum yang yang itu saya banyak ambil dan dan rasanya cukup unik meskipun beratnya bebannya itu saya pikir lebih berat dibanding SKS yang saya rasakan di ITB dulu ya terus setelah anak saya lahir saya nggak ada waktu untuk itu akhirnya saya banyak buka exam jadi kadang-kadang saya nggak masuk nggak masuk kerja saya di rumah aja baca buku nanti buka exam tapi tetap ada 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 jadwal yang disetuju dengan Profesor jadi beliau tahu kita di rumah juga kita tetap progress dengan dengan studi kita terus untuk untuk rekan-rekan yang S3 nya itu tentang penelitian ya tentang publikasi bukan monograf untuk publikasi saya sarankan selalu penuhi tiga pos ini dari pengalaman saya jadi ada tiga meja yang harus kita isi satu adalah meja yang di lab untuk penelitian kedua adalah meja kerja kita yaitu nulis paper dan ketiga adalah meja publisher mau El Xavier mau siapapun itu harus satu jadi ada satu topik yang kita sedang meneliti di lab ada satu topik yang kita menulis di laptop kita ada satu topik yang sudah kita submit dan itu kalau bisa harus dipenuhi terus karena di publisher seperti El Xavier itu itu proses review paper bisa memakan waktu tiga sampai enam bulan dan itu kemungkinan enam bulan ditolak dan itu dan itu sering-sering karena mereka akan mendapatkan beberapa paper dari seluruh dunia ya jadi lebih sering ditolaknya daripada enggak Alhamdulillah saya Alhamdulillah saya ditolak cuma satu atau dua kali gitu ya dua kali saya ditolak tapi biasanya sih Alhamdulillah selalu Alhamdulillah lancar ya terus ke terakhir adalah untuk penelitian teman-teman aktif membaca aktif membaca dan mengikuti publikasi terkait topik penelitian kenapa jangan sampai teman-teman bekerja percuma artinya teman-teman misalkan meneliti tentang sawit sebagai biofuel tapi ternyata topiknya sudah dikerjakan di Austria atau dimana gitu nah kalau teman-teman mensubmit paper hasil penelitiannya telat mereka lebih submit duluan ya sudah sia-sia buat kerjaannya jadi aktif membaca aktif mengikuti ini sampai mana sih progres topik ini sampai mana dan dan selalu berusaha mengambil tidak harus topik baru terhadap terhadap hal itu ya tapi juga angle yang baru Oh sudut pandang yang baru topiknya sama cara ngasihnya sama tapi sudut pandangnya yang beda itu juga menarik untuk jadi paper artinya kita tuh sebagai penelitikan kita melengkapi puzzle ya melengkapi puzzle pemahaman kita akan akan fenomena yang ada di alam ini ya jadi selama kita sudut pandangnya menarik dan menyajikan sesuatu yang segar yang belum diketahui oleh society itu akan selalu menarik untuk 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 publikasi sisi lain S3 ini cukup menarik S3 ini kalau istilah bahasa Inggrisnya blood sweat and tears lah darah keringat dan air mata itu menjadi satu untuk untuk S3 yang pertama adalah adaptasi untuk untuk orang yang menerima S2 nya dari luar Finland itu kayak saya itu adaptasinya tetap tetap menjadi suatu persoalan tersendiri ya ini tadi Mbak Linda sudah singgung ikutlah grup-grup ikutlah komunitas itu sangat penting itu sangat penting di Finland ini eh masalah cuaca itu sangat merepotkan meskipun asik ya saat setiap season itu ada warna tersendiri tapi sangat merepotkan secara hormonal karena ketika misalkan gelap dan pohon-pohon meranggas di autumn itu kita akan depresi apalagi bulan November untuk seorang S3 itu adalah bulan kematian bulan-bulan gelap jadi November itu biasanya kita berkutat dengan pertanggung jawaban penelitian karena Desember ini fundingnya selesai dan kita akan nyari funding baru terus kita selama ini ini kita ngajin apa ya kayaknya kok nggak ngajin apa nggak dapat apa-apa padahal udah udah puyeng gini kepala gitu jadi November itu tuntutan banyak kita 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 apa dan dan cuaca tidak sangat membantu November itu gelap dan pohon-pohon meranggas jadi dengan adanya komunitas hal yang lain selain penelitian yang kita kerjakan ikut klub catur atau klub panahan itu sangat membantu orang facing begitu kita menghadapi report itu lagi atau progress untuk studi kita Oh aku bisa nulis ini kok bisa nulis ini kalau pikiran kita masih fokus ke penelitian pagi siang sore itu susah sekali untuk maju susah sekali untuk maju sesuatu waktu harus kita lupakan untuk mencari hobi yang lain yang kedua adalah authorship konflik ini masalah yang paling sering dan dan saya pengen sharing kalau peneliti S3 itu adalah makhluk yang paling egois karena penelitian ini menghasilkan kita untuk apa ya untuk berlomba-lomba jadi kadang-kadang saya harus jadi penulis pertama terus teman saya enggak kan kalau ngerjain ini 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 harus dijelaskan di-state di awal di-reset ini diseplanya kamu ngerjain ini 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 gua ngerjain ini terus nanti yang pertama kedua ketiga itu harus diputuskan di awal sebelum paper itu bahkan diketik itu harus diputuskan untuk menghindari autoship konflik terus kedua ketiga adalah funding continuation funding continuation ini sangat penting jadi di auto itu begitu kita diterima S3 juga di batas waktu kita sebelum kita kena DO dari universitas itu adalah 700 tahun itu saya enggak mengerti kenapa itu sepertinya kayak error di sistemnya jadi studi right saya itu 700 tahun maaf studi right itu enggak berarti apa-apa selama tidak ada fundingnya karena siapa yang gaji kita siapa yang ngeluarin biaya untuk peralatan dan sebagainya jadi funding funding continuation ini ini yang sangat sangat memusingkan ya dan kalau rekan-rekan punya scholarship atau dapat grant seperti LPDP empat tahun atau pas kesini kok ternyata dapat proyek dari Academy of Finland katakanlah tiga tahun itu sangat melegakan sekali sangat melegakan sekali yang keempat adalah Impostor Sindrom Impostor Sindrom ini sindrom yang dimiliki semua peneliti tidak tidak bisa kabur kita jadi jadi Impostor Sindrom ini adalah sindrom merasa bahwa topik penelitian kita tuh nggak bagus dan selalu merasa ah gua pengen ganti topik gue pengen ganti topik itu 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 ada Impostor Sindrom itu dan semua teman-teman saya di lab itu mengalami itu meskipun mereka mengerjakan sesuatu tentang karbon nanotub tentang macam-macam yang yang sangat futuristik gitu Impostor Sindrom itu selalu ada yang kelima itu S3 menawarkan mengenal dunia banyak conference di Jepang di Kanada di Jerman saya selama selama S3 ini udah ke Jerman ada ada saya pernah jadi konsultan untuk PHP di Australia saya pernah macam-macam lah jadi kadang-kadang ada company yang melirik paper kita terus kemudian eh papermu mungkin bisa menyelesaikan masalah di proses kita gimana kalau kamu undang kita ke sini itu sering saya ke Norway itu sudah tiga kali mengunjungi company yang berbeda terus ke Jerman udah dua kali eh macam-macam kalau di company di Finland sendiri sangat banyak yang 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 kadang-kadang undang kita untuk 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 proses baru gitu keenam adalah flexibility S3 ini sangat fleksibel tidak harus kuliah tidak harus ngapa-ngapain yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan gaji kita jadi mau sebulan nggak masuk juga nggak papa mau lima bulan nggak masuk pun nggak papa teman saya ada yang ada yang masuk jam 2 ngopi ngopi terus kemudian jam 3 bulan itu juga nggak papa as long as ada progress dan progress itu terkwantifikasi ya baik paper ataupun result hasil penelitian yang kita diskusikan dengan profesor kita apakah ini layak untuk paper atau hanya layak untuk dibuang tempat sampah itu paling nggak ada 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 result ada ada progress terus ke terakhir adalah pemahaman proses secara fundamental jadi S3 ini menawarkan kita untuk memahami topik kita secara menyeluruh artinya teman-teman begitu terima di S3 saya di material science di Alto peralatan disini canggih canggih sekali dan saya saya itu punya akses untuk menggunakan semua itu terus apa ya bahan kimia dan lain sebagainya analisa kimia itu semuanya ada dan semua akses disediain akses saya terhadap jurnal-jurnal ilmiah juga ada jadi penghalang teman-teman ketika di studi di Finland untuk S3 itu adalah rasa malas teman-teman sendiri atau 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 diri kita sendiri sebenarnya menghalangnya kalau kita mau mengeksplor topik kita secara menyeluruh itu tidak ada batas kita bisa nyoba di lab bisa minta ini beliin itu itu bisa dan 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 itu ada teman yang pernah exchange ke South Africa dan dia setelah pulang dari South Africa dia bilang oh Finland ini luar biasa di South Africa tuh semuanya terbatas di Finland ini gua mau jungkir balik di lab juga nggak apa-apa mau minta ini mau minta itu juga nggak apa-apa